Taman bermain anak di Kabupaten Teringgalek menjadi sorotan dalam acara musyawarah perempuan, anak dan kelompok rentan atau musrena keren Teringgalek tahun 2024. Perwakilan forum anak Kabupaten Teringgalek menyoroti kondisi Green Park yang dianggap tidak aman karena disolak gunakan untuk tindakan yang tak senonoh. Menurut keterangan, perwakilan forum anak Kabupaten Teringgalek Ahmad Fahrul Muna mengatakan jika kondisi taman bermain anak saat ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu contohnya yaitu di Green Park Kabupaten Teringgalek. Di taman tersebut, Fahrul mengaku sempat melihat dengan mata kepala sendiri dan juga menerima laporan melalui layanan suara anak bahwa taman bermain anak sedang disolak gunakan untuk tidak kenal susila. Pemandangan itu tidak pantas untuk dipertontonkan kepada anak-anak. Lebih lanjut, Fahrul menjelaskan kejadian seperti berpacaran yang berlebihan sangat merunggikan anak-anak. Mereka yang seharusnya dapat bermain dengan bebas dan rian gembira malah mendapati pemandangan yang tidak pantas. Dalam konteks ini, Fahrul menyerukan agar pengawasan terhadap taman bermain anak-anak ditingkatkan secara signifikan. Sehingga taman tersebut tidak disalah gunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari forum anak kabupaten mendapati kasus bahwasannya taman bermain anak-anak saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di mana salah satu contohnya yaitu di Green Park, Kabupaten Tenggale. Mengapa kok tidak aman? Karena telah kami temui dengan mata kami sendiri dan juga ada kiriman melalui layanan suara anak bahwasannya taman bermain anak sedang disalah gunakan untuk tindakan asusila yang tidak layak untuk tontonan anak-anak. Yaitu perbuatan berpacaran yang mohon maaf yaitu berlebihan. Sehingga anak yang harusnya bermain dengan riang gembira tapi malah melihat tindakan tidak senonoh oleh oknum tersebut. Kami mohon supaya pengawasan pada taman tersebut lebih ditingkatkan sehingga taman tersebut tidak disalah gunakan untuk hal-hal yang semestinya. Ketika forum anak ini memantik perhatian masyarakat Tenggale terutama para orang tua dan pihak terkait untuk segera bertindak dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan anak-anak di taman bermain. Forum anak berharap pemerintah Kabupaten Tenggale dapat segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan di taman bermain anak. Harapannya agar taman tersebut dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain dan beraktivitas. Terima kasih telah menonton!